Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan makna pascah yang bertemakan peka terhadap teguran. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh kembali untuk merenungkan firman Tuhan di dalam masa prapaskah ini. Kami mohon roh kudus menerangi hati kami, agar kami mengerti dan taat pada kebenaran firmanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan penebus kami. Kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam Injil Matius 26 ayat 23. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Bapak ibu yang terkasih, menjelang Yesus diserahkan dan menjalani jalan sengsara ke Kalvari. Yesus mengajak para murid untuk makan pascah bersama. Yesus mengajak mereka untuk mengingat peristiwa ini dan terus mengingat dia dan karya pengorbanannya setiap kali mereka makan roti dan anggur. Dalam ruangan itu, mereka kebingungan dan sedih ketika Yesus mengatakan bahwa ada dari antara mereka yang akan menyerahkan dia ke tangan musuh-musuhnya. Kendhati para rasul sedih, tetapi Yesus tetap tegar menghadapi saat-saat akhir hidupnya. Dia sungguh menunjukkan jati dirinya sebagai mesias yang sesungguhnya. Penderitaan Yesus di kayu salib menjadi bukti cintanya kepada umatnya sampai sehabis-habisnya. Apa yang dilakukan oleh Judas Iskariot merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Ia tega menyerahkan Yesus hanya karena sejumlah uang. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Judas tidak disangka sama sekali oleh para rasul lainnya dan tanpa setahu murid-murid yang lain. Tetapi ia tidak bisa menyembunyikan hal itu dari Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa Judas Iskariot akan mengkhianatinya dan tidak bertobat. Ini juga menunjukkan kemahatauan dan sekaligus keilahian Yesus. Bapak ibu saudara yang terkasih, Sekalipun Tuhan Yesus tahu bahwa Judas akan mengkhianatinya, tetapi Yesus tetap mengasihi Judas. Kasih Kristus terlihat dari kehendak Yesus yang mau duduk persis di sebelah Judas dan Yesus sendiri mau memperingati Judas supaya bertobat. Dan ini sebagai peringatan dan teguran bagi Judas. Saudaraku, bersyukurlah kita masih ditegur oleh ayah ibu kita, karena itulah tanda bukti kasih mereka kepada kita. Demikian pula dengan kita, bersyukurlah kita masih ditegur oleh Allah melalui firmanya. Itu berarti kita masih menjadi anak-anaknya. Karena ayah kita tidak akan pernah menegur anak tetangga. Peristiwa ini hendak mengajarkan kepada kita, bahwa sekalipun saat ini mungkin kita sudah menjadi Judas-Judas yang lain, Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Dia selalu membuka kedua tangannya bagi kita, walaupun kita pernah menjualnya. Dengan segala macam tujuan. Kita tetap setia menunggu dan kembali kepadanya. Maka kita semakin menyadari kerapuhan kita, karena kita diundang untuk membaharui diri dan bertobat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Agar kami diselamatkan. Bapak, dihadapanmu kami ingin bertobat, memohon ampun atas dosa kami. Pengorbananmu di atas kayu salib, biar itu selalu kami ingat. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.